Pedang dan golok yang menggetarkan jilid 31. Si wanita tersenyum hambar. Jikalau kau tidak berani memberi keterangan, apakah kau sangka aku tidak mampu membekutnya untuk menyeretnya keluar? Katanya tetap sombong. Lalu ia mengangkat tangannya kepada empat budaknya seraya berkata perlahan, pergi kamu hampiri kereta bertenda itu, kamu seret keluar penghuninya baik sahut budak-budak itu yang dua orang di antaranya segera lari ke kereta soat kunci uceng terkejut, dia hendak melindungi onahuan. Namun dari dalam kereta terdengar bentakan nyaring dan halus, kamu cari mampus. Serentak dengan itu tenda kereta bergerak dan satu sinar remas meluncur keluar. Aduh demikian jeritan kedua budak yang dua-duanya terus roboh terguling ciu ceng heran hingga ia melengak. Tentu saja ia tak sempat turun tangan si wanita berbaju hijau mengernyitkan alisnya menyaksikan dua orangnya terlukakan. Dan segera dia bertindak ke arah kereta kurung itu ciu ceng selalu selap sedia, ia hendak mencegah, tapi ia mendengar satu seruan berpengaruh, disusul dengan lompat keluarnya seseorang dari dalam kereta yang kedua. Di dalam sekejap orang itu sudah menghadang di depan si wanita. Dengan wajah dingin, wanita itu mengawasi ciu ceng. Siapakah dia ini dia tanya tong cu itu, suaranya dingin ciu ceng begitu melihat orang yang menghadang itu adalah si anak muda yang sedang merawat lukanya, tak tahu bagaimana ia harus menjawab si wanita. Sampai pada detik itu nona hoan, atau yang lainnya, belum memberitahukan dia siapa anak muda itu. Tidak ada orang yang mengajak dia kenal dengannya terpaksa ia menoleh ke lain arah, berpura-pura tak mendengar pertanyaan itu. Nampak habislah kesabaran si wanita. Mendadak dia mengayun tangan kirinya, menerbangkan sinar putih ke arah si bekas tong cu. Serentak dengan bergeraknya tangan si wanita, tangan kanan si anak muda yang menghadangnya pun bergerak, menghunus pedangnya untuk menyampok sinar putih berkilau itu. Maka terdengarlah satu suara bentrokan nyaring, dan jatuhlah sinar putih itu. Si wanita melengat. Dia tidak menyangkau orang demikian hebat ciu ceng juga tercengang. Dia saja herannya seperti si wanita atas kesehatan si anak muda. Mencabut pedang dan menangkis, buat menyusul senjata rahasia lawan bukankah pemuda itu tengah terluka. Baru sekarang si wanita tidak berani takabur lagi. Dia menatap si anak muda. Melihat kera kau menghunus pedangmu, mestinya ilmu silatmu tak ada celanya, katanya, tenang. Mestinya kaulah seolah yang berkenamaan. Anak muda itu, ialah si Yaupek, memasukkan pedangnya ke dalam sarungnya. Ia bergerak dengan perlahan. Tapi ketika ia menjawab suaranya tawar. Aku yang rendah ialah seorang bubeng si Yaukat. Oleh karenanya tak usahlah engkau berpayah-payah menanyakan aku bubeng si Yaukat. Berarti prajurit kecil yang tak punya nama tapi ada kalanya diartikan manusia rendah atau hina-dina. Mendengar jawaban itu, si wanita tertawa dingin. Mendadak tangannya merogoh ke dalam sakunya, mengeluarkan sebuah kantung warna hijau, terus tangan itu dilulurkan ke dada si anak muda. Si Yaupek waspada, dengan sebatia menghunus pula pedangnya, untuk dipakai menangkis dengan sambil menangkis itu, ia berpikir. Wanita ini pasti liahainya luar biasa, dia menggunakan sebuah kantung sebagai senjata, justru itu, bentrokan telah terjadi. Terdengarlah suara seret perlahan lalu terjadilah hal yang aneh. Padahal si anak muda mental. Si Yaupek heran sekali. Senjata apakah yang dia pakai itu? Pikirnya cepat. Ketika orang sedang heran itu, si wanita sudah mengulangi serangannya. Dia bergerak dengan sebat sekali. Si Yaupek melayani. Di dalam jurus-jurus pertama, terlihat tegas rangkasan si wanita. Rupanya dia menghendaki keputusan yang cepat. Tapi dia menghadapi Ong Tuk Yaukiam, semua rangkasannya itu tidak memberikan hasil. Adalah sebaliknya lewat enam jurus, dialah yang segera terkurung sinarnya pedang Ciu Cheng berdiri tercengang. Sungguh diluar dugaannya bahwa anak muda yang tengah terluka itu sedemikian gagah. Karena itu, ia terus menonton dengan penuh perhatian si wanita nampak penasaran. Beberapa kali dia menggunakan kesempatan untuk menyerang hebat, niatnya supaya sinar pedang dapat dipecahkan, agar terlepas dia dari kurungan itu. Senantiasa ia gagal tentu sekali, pada akhirnya, dia menjadi kaget, hatinya guncang. Oh, Tai Pai Kiam Hoat serunya kemudian suaranya agak tertahan. Tai Pai Kiam Hoat ialah ilmu pedang Tian Kiam dari Kietong, pikir Ciu Cheng heran dan kagum. Kira bagaimana anak muda ini berhasil mempelajari ilmu pedang istimewa itu justru waktu itu, empat orang budak maju untuk membantu pemimpin mereka, guna mengepungsi anak muda. Mereka ini melihat pemimpinnya telah tidak berdaya, maka tanpa perintah atau isyarat lagi, mereka maju sendiri Ciu Cheng tidak puas, maka ia berteriak. Bagaimana li? Apakah Seng Kiong Hoa Siyang pun mau berkelahi dengan men keroyokan? Karena tidak puas, ingin ia membantu si anak muda. Ia khawatir akan orang yang tengah terluka itu. Pertempuran berjalan terus, bahkan cepat sekali keempat budak itu juga kena terkurung sinar pedang bersama-sama. Pemimpinnya Ciu Cheng melihat itu, dalam herannya, batal ia maju untuk memberikan bantuannya. Dengan lewatnya Seng Matahari, dengan terjadinya pertempuran-pertempuran saling susul Siao Pememperoleh kemajuan wajar. Ia tambah pengalaman, hingga Tai Pai Kiam Hoat dapat digunakan semakin mahir. Dua puluh jurus telah berlalu. Tak sanggup Hoa Siyang dan budak-budaknya meloloskan diri dari kurungan sinar pedang. Bahkan sebaliknya, keadaan mereka menjadi buruk. Di sana masih ada sisa enam budak karena ada yang dua lagi kena direbohkan. Mereka ini melihat pemimpin dan kawan-kawannya tidak berdaya, serempak mereka maju membantu. Siao Pememperoleh menyambut rombongan mereka itu ia bersikap tenang seperti biasa tetapi waspada dan lincah. Di dalam beberapa jurus, ia membuat enam orang tenaga baru itu kena terkurung juga. Ciu Cheng sudah maju untuk membantu si anak muda, tapi ia terpaksa mundur pula. Ia terhalang dengan sinar pedang anak muda itu, hingga ia jadi tak merdeka menggerak-gerakan senjatanya. Terpaksa ia berdiri menonton saja, dengan hatinya bekerja saking heran dan kagum. Heran pemuda ini kenapa ilmu silatnya begini lihai? Sekalipun Sien Kun datang sendiri kemari, tak nanti dia dapat mengalahkan anak muda itu. Kim Tsu pun mempunyai anggota begini lihai, wajar dia menentang Seng Kiong Sien Kun. Pengah berpikir begitu, tiba-tiba Ciu Cheng ingat halnya Nona Hoan pernah mengatakan kepadanya bahwa Kim Tsu Beng Cu memiliki kepandayan merangkap pedang Tian Kiam dan Katu. Siapakah lagi yang pandai ilmu silat pedang dan golok berbareng? Pikirnya lebih jauh ha jangan-jangan dia inilah Kim Tsu Beng Cu. Tong Cu ini mengambil kesempatan mengawasi para Kiam Su. Ia melihat suatu perubahan mengembirakan orang-orang bawahannya itu nampak sedang menonton pertempuran itu. Tadi sewaktu munculnya Seng Kiong Hoa Seng, hati mereka guncang, nampak wajah mereka tak seperti orang biasa-biasanya. Tadi mereka itu seakan ikhlas akan menemui Seng Maut. Sekarang wajah mereka terang lagi beberapa jurus lewat, Hoa Seng beramai tetap terkurung sinar pedang. Hanya kali ini, mendadak wanita itu berseru, sambil menarik kembali pedangnya, dia lompat keluar dari kurungan perbuatannya itu diteladani oleh budak-budaknya yang juga mundur serempak. Siapak berdiri diam, dengan tenang dia mengawasi lawannya. Hoa Seng menatap si anak muda. Tuan, adakah kawah liwaris Tian Kiam Kietong? Tanyanya sabar. Kalau benar, bagaimana? Siapak balik bertanya, tawar. Wanita itu tidak menjawab, hanya dia berpaling kepada Chiu Cheng, dan dengan dingin berkata, jangan kau merasa dirimu selamat dengan mengandalkan ahli warisnya Tian Kiam beberapa tahun. Sien Kun duduk bersama di, sekarang ini dia pun telah berhasil menciptakan ilmu silat untuk menghadapi Tian Kiam, bahkan dia pun telah menyadari Toan Hun itu dan tahu bagaimana harus memunahkan golok ampuh itu. Kau lah orang Seng Kiong, kau ketahui baik kepandainya Sien Kun, karena itu kata-kataku ini bukanlah gertakan atau ancaman untuk mu Chiu Cheng tertawa atas ancaman yang tersembunyi itu. Hoa Seng baik sekali, aku bersyukur tak habisnya katanya, ia menengadah, ia tertawa pula, lebih nyaring, terus ia menambahkan Hoa Seng, kau menghamba kepada Sien Kun, kau pun tentu bukan karena kerelaanmu sendiri, tidak ada halangan buat kau cari aku si orang Siu Chiu, pasti aku akan menolong kau memohon Nona Hoan membebaskan racun yang mengekang tubuhmu. HMM wanita itu memperdengarkan suaranya, lalu ia menoleh kepada sekalian budaknya. Mari kita pergi ihabis berkata ia memutar tubuh, kemudian berlompat naik ke atas jolinya, di lain saat dengan diiringi sisa sepuluh budaknya itu, ia pergi meninggalkan medan pertempuran itu. Barisan seragam putih juga turut berlalu, mengikuti joli pemimpin itu. Dengan pedang di tangan, Siao Pek mengawasi musuh-musuhnya berlalu, setelah musuh tak tampak pula ia menghela nafas panjang, mendadak ia roboh duduk mendeprok di tanah Chiu Cheng dan Ban Lian terkejut, keduanya lari menghampiri, untuk memimpin bangun. Kau terluka, Beng Ju? Tanya si jago tua. Siao Pek kesadar, ia menggelengkan kepala. Tidak apa, sahutnya perlahan luka lama kumat asal aku beristirahat sebentar, aku akan sembuh pula, memang, melayani Hoa Siang, pemuda ini menggunakan tenaga yang berlebihan, semangatnya dipaksa menghebat, tapi setelah musuh pergi, hatinya menjadi lemah, saking letih, sedetik itu tenaganya bagaikan habis maka ia roboh terduduk. Syukur ia pingsan ketika itu tenda kereta nona Hoan tersingkap Tio Giyok Yau tampak berloncat keluar lari menghampiri si anak muda. Di tangan nona Tio ada sebuah peles kemala. Dengan sinar matelesu, mendadak dia terharu, nona ini berkata, dalam peles ini ada tiga butir pil, makanlah sebutir tiap dua jam, lalu terus kau rebah beristirahat, si Yau Pek menyambut peles obat itu. Terima kasih, katanya. Giyok Yau tertawa manis. Inilah obat dari nona Hoan, yang menyuruh aku menyampaikannya kepada kau katanya. Perbuatanku ini ialah yang dibilang, meminjam bunga untuk menghormati Seng Buddha, tak usah kau mengucap terima kasih kepada ku Ban Li yang tidak memberi kesempatan si anak muda bicara banyak, ia memimpinnya naik kereta, untuk beristirahat, setelah itu ia menurunkan tendanya. Dari kereta pertama segera terdengar suara merdo ini, mari kita berangkat. Chiu Cheng memberi jawaban, terus ia mengangkat tangannya guna memberi pertanda untuk ketiga kereta dijalankan, sedangkan para kiam selalu memecah diri untuk mengiringinya. Ban Liang yang berjalan di sisi Chiu Cheng berkata, Saudara Chiu, kau kehilangan empat anggota barisanmu, kau harus tambal itu, si jenjang kuning tersenyum sedih. Tak mudah untuk menambalnya, sahutnya. Sekarang ini kebanyakan orang gagah kaum Kang Ou sudah menghamba kepada Seng Kiong, yang lain-lainnya adalah anggota dari sembilan partai besar, empat bun, tiga we dan dua pang. Kemana mesti mencari orang-orang baru? Ban Liang berpikir keras, mungkin Nona Hoan dapat memikirkannya, katanya kemudian. Kecuali Nona Hoan, berkata Chiu Cheng, rasanya sukar buat mencari lain orang yang dapat menandingi Seng Kiong Mokun, mungkin, kata Ban Liang mengangguk. Saudara Chiu, kau sudah masuk dalam Kim Tu Bun, kaulah saudara kita, karena itu aku hendak bertanya kepadamu mengenai sesuatu yang aku belum mengerti. Aku harap kau tidak berkecil hati, bicaralah, saudara Ban aku hanya khawatir pengetahuanku terbatas sekali hingga tak sanggup aku menjawab kau, Ban Liang tersenyum. Pertanyaanku adalah ini, saudara Chiu. Di dalam Seng Kiong kau menjadi tongcu, pasti kau sangat dihargai Sien Kun, walaupun aku menjadi ketua dari OE Liyong Tong, mengenai urusan Seng Kiong, sedikit sekali yang aku tahu. Ah, jangan-jangan selain aku, juga empat tongcu lainnya tak tahu banyak seperti aku. Kami bekerja cuma setelah menerima perintah mungkinkah saudara Chiu selama 20 tahun, kau belum pernah bertemu muka barang satu kali jua dengan Sien Kun? Mungkin pernah tetapi aku tidak tahu jelas setiap waktu dia menyalin rupanya, gerak-geriknya selalu di dalam rahasia, dia menyebut dirinya Seng Kiong Sien Kun. Demikian letak Seng Kiong, istananya itu? Chiu Cheng berpikir di dalam gunung Bu Iesan, sahutnya. Bu Iesan luas ribuan li, dimanakah letaknya istana itu yang benar? Kira-kira di perbatasan antara di kedua provinsi Hokian dan Kang Sai, jadi saudara belum pernah pergi ke sarangnya itu? Sudah pernah aku pergi, bahkan bukan satu kali, tapi Seng Kiong Sien Kun berpandangan jauh, dia sangat berhati-hati, siapa yang dipanggil datang ke istananya, dia datang cuma sampai di perhentian, di batas kedua provinsi itu. Di sana kita semua dikumpulkan di waktu mau diberangkatkan, kita semua ditotok, dibuat tak sadarkan diri, pikiran kita tak jelas lagi, kedua metu kita ditutup rapat, lalu kita dinaikan ke atas kereta. Rupanya di kaki gunung kita diharuskan menukar kendaraan, selanjutnya kita naik joli yang terdiri dari kursi gotongan. Pada akhirnya tatkala aku sadar, kita sudah berada di dalam istana, bagaimana caranya waktu meninggalkan istana? Kita diperlakukan sama dengan waktu perginya, Seng Kun Kosen, dia juga pandai menyamar, mengapa dia sampai begitu perlu membangun istana rahasia itu? Bukankah perbuatannya itu seperti menggambar ular dengan ditambahkan kaki? Benar. Aku pun heran, pernah aku menyangka sebenarnya tidak ada Seng Kun, yang ada hanya sebuah patung belaka orang menggunakan patung itu sebagai alasan, kalau begitu, aneh kalau orangnya tidak ada, kenapa dia dapat menjadi pemimpin, bahkan dia dapat mempengaruhi begitu banyak ahli-ahli silat kenamaan? Aku menerka mungkin satu orang, atau dua orang, sengaja memakai nama Seng Kun itu guna mengelabui halayak ramai, untuk dapat menjagoi rimba persilatan, buatku, saudara, kau mau menerka kepada seseorang yang besar ambisinya, yang luar biasa cita-citanya. Aku percaya dia sebenarnya salah seorang jago rimba persilatan yang dikenal setiap orang, Ciu Cheng melengap. Benar saudara ban, kau membuat hatiku terbuka jikalau orang itu tidak membangun Seng Kiong yang terselubung rahasia itu jikalau dia tidak menggunakan nama Seng Kun yang penuh tanda tanya itu, walaupun dia sangat tersohor kosan, dengan hanya menyebut si dan nama aslinya, tak nanti dia dapat membuat banyak orang, seperti Tai Hiap sendiri, suka bekerja mati-matian untuknya benar, saudara ban mungkin tak terlalu sulit menerka siapa dia, di antara orang-orang gagah pada tiga puluhan tahun yang lampau, berkata ban liang, yang terutama ialah Tian Kiam Kietong dan Pak Tsu Siang Go. Akan tetapi mereka berdua telah melintasi jembatan Seng Suklo dan sudah mengundurkan diri. Tak mungkinlah kalau mereka itu, selain mereka berdua, masih ada Cheng Gilo Jin, tak mungkin dia berkata ban liang. Kenapakah, saudara ban, Cheng Gilo Jin sudah menutup metu dan kuburannya juga telah kita ketahui, bahkan kita telah mengambil kolok emas Kim Tu yang menjadi warisannya, Oh, ya, Kim Tu pun kita toh berdasarkan kolok emas itu kita memakai nama Kim Tu bukan karena kolok emasnya itu hanya karena namanya, Cheng Gle. Dalam dunia Kang O masih banyak orang yang belum pernah melihat atau bertemu dengan pemilik kolok emas itu akan tetapi namanya setiap orang mengetahuinya. Pula cita-citanya menjunjung keadilan telah membuat banyak orang yang mendapatkan atau menerima kebaikannya. Bukankah tepat kita pakai Kim Tu golok emas untuk menjalankan Cheng Gi keadilan? Chiu Cheng mengangguk. Benar dan dengan Kim Tu kita membangun menyadarkan itu orang-orang gagah yang masih tidur nyenyak di bawah pengaruh Mo Hyong Sin Kun. Sebagai gantinya Seng Kyong Istana Nabi atau Dewa, jago ini menyebut Mo Hyong Istana Hantu. Dan kita pun mengharap mereka itu nanti berbalik suka menentang dia, Chiu Cheng berdiam untuk berpikir. Lewat sesaat, ia berkata pula, Selain Kietong dan Xiang Gau, aku belum pernah memikir lain orang lagi. Siapakah yang liahai seperti Seng Kun itu? Tiba-tiba Ban Liang mengingat sesuatu, hingga nampaknya ia seperti terperanjat cepat. Dia bertanya, Saudara Chiu, Pernahkah kau melihat Cheng Gilok Ojin? Pernah aku bertemu dengannya, sahut Chiu Cheng. Dia beroman murah hati apakah Cheng Gilok Ojin mempunyai seorang sahabat yang paling karib? Chiu Cheng berpikir, Aku tidak tahu, sahutnya kemudian. Mungkin sahabat karib itu telah berhasil memiliki ilmu ketabiban luar biasa mahir dari Cheng Gilok Ojin, siapakah orang itu? Ban Liang berdiam. Terang otaknya bekerja keras. Buat sekarang ini, sukar buat dikatakan. Sulit buat menyebut namanya. Jikalau ada seorang Seng Kiong Sin Kun, lalu ada orang yang menyamar sebagai dia, maka dia itu, sekonyong-konyong jago tua ini menghentikan kata-katanya, pada benak otaknya berkelebat sesuatu ingatan. Tunggu aku akan tanya Nona Hoan, dan segera dia memutar tubuh, lari ke kereta Soat Kun. Ia pun segera berkata, Nona, Ban Liang hendak menanyakan suatu hal kereta Nona Hoan juga berhenti secara tiba-tiba. Apakah itu, Ban Hu Hoat Seh keluar pertanyaan merdu dari dalam kereta. Mohon tanya, Nona, kita menuju kemana sekarang? Kebutong San Ban Liang ingin bicarakan satu urusan rahasia kata Ban Liang pula, perlahan sekali. Dapatkah aku naik ke atas kereta Nona? Baik silahkan Ban Liang menyingkap tenda kereta, untuk berlompat naik. Karena berhentinya kereta si Nona, semua prajurit berbaju merah turut berhenti, mereka lalu mengelilingi kereta itu. Hanya sekira sedahara nasi, Ban Liang sudah melompat turun dari kereta itu. Terus ia menghampiri Ciu Cheng. Katanya berbisik, telah aku dapat perkenan Nona Hoan kita akan merubah tujuan kita, kemanakah? Tanya si Jenjang Kuning. Tempat itu tidak ada namanya, letaknya di tegalan belukar, Ciu Cheng tidak menanya jelas siat tahu jago tua tidak mau menyebutnya ia cuma batuk-batuk perlahan, lalu ia bertanya, ke arah mana? Ke utara bukankah itu berarti balik kembali? Tempat itu adalah terpisah yang tak begitu jauh dari tempat dibangunnya Liu Kahtin. Dengan bulak-balik ini kita juga akan membuat Seng Kiong Sien Kun pusing kepalanya menerka-nerka. Baik seru Ciu Cheng, yang terus mengulapkan tangannya. Maka berbaliklah semua kereta dan kawanan serba merah pun tetap mengiringinya. Kali ini Ban Liang berjalan ke depan Ciu Cheng mengawasi kawan itu. Ia tahu bahwa orang berlaku sangat teliti, rupanya supaya tak sampai dia tersesat jalan. Satu siang tidak terjadi sesuatu, di waktu maghrib, tibalah mereka di sebuah tanah tegalan, di tepinya sebuah dusun. Kita akan segera tiba di rumah gubuk itu Ban Liang membisiki Ciu Cheng. Kubuk apakah itu, Saudara Ban? Ah bukankah telah aku katakan? Tempat itu sukar disebut namanya dan juga sulit buat diterangkan sejelas-jelasnya. Sebentar Saudara Ciu, kau akan melihatnya dan mengerti sendiri sekarang apakah tindakan kita? Oe Ye Ho Ciu Eloot tanya. Kereta dan rombongan ditunda di sini, Ban Liang memberitahu. Lalu kau, Saudara, memilih beberapa anggotamu yang cerdik untuk mereka turut aku pergi ke rumah gubuk itu buat melihat keadaannya. Bagaimana kalau aku ikut bersama? Kalau Saudara turut, itulah lebih baik. Ciu Cheng girang sekali iapun lalu memilih empat orangnya. Segera setelah itu, bersama Ban Liang, mereka bertindak ke arah barat. Ketika itu cuaca sudah remang-remang. Seng malam lekas tibanya. Aku juga turut, dapatkah? Tiba-tiba tanya Tio Giyok Yau, yang melompat turun dari kereptanya. Ban Liang menggelengkan kepala. Harap Nona berdiam di sini melindungi Nona Ho An ia menolak. Nona Ho An menghendaki aku turut bersama kamu Ban Liang tercengang. Benarkah itu? Jikalau kau tidak percaya, pergilah tanyakan sendiri si jago tua berpikir. Jikalau Nona Ho An yang menghendaki, nah, marilah, Giyok Yau tersenyum. Tanpa mengatakan sesuatu, ia lalu mengintil. Tujuh orang itu jalan berlari-lari. Ban Liang lari di muka. Kira-kira lewat 20 li, tibalah mereka di sebuah tempat terbuka dan sunyi di mana terdapat semak-semak rumput. Di saat itu Seng Putri malam lagi disap putih mega tipis, sinarnya rada guram, walaupun demikian, di sana terlihat sebuah rumah gubuk yang mencil sendiri yang dikisari pohon dan rumput-rumput lebat. Saudara Chiu, apakah kau telah melihat rumah atap itu? Ban Liang tanya. Ya, sahut orang yang ditanya. Di dalam rumah itu, di dalam tanah, ada sebuah kamar rahasia. Aneh, hari ini rumah itu tidak ada penerangannya. Chiu Cheng sabar, ia tidak menjawab apa-apa. Tidak demikian dengan Nona Chiu. Mungkin orang sudah pindah katanya. Mari kita masuk saja melihatnya. Nanti baru kita bicara pula kita tak boleh sembrono. Ban Liang memperingatkan tapi, kita toh tak dapat berdiam, untuk menanti saja. Kata Nona Chiu. Sekarang ini keadaannya lain, begini saja kata Ban Liang akhirnya. Aku akan masuk lebih dahulu, kamu menunggu di sini. Nona Chiu yang binal dan jenaka tertawa. Jarum rahasiaku paling tepat untuk menyambut segala sesuatu, katanya. Aku turut kau, bagaimana? Ban Liang kewalahan baiklah sahutnya. Tapi ingat, Nona, tak dapat kau turun tangan kecuali setelah aku memberi isyarat asal mereka tidak mendahului. Aku akan tunggu perintahmu kalau aku didahului. Pasti aku akan membalasnya sungguh nakal budak ini, kata Ban Liang di dalam hati. Lalu ia bertindak menuju ke rumah atap itu. Pintu pagar tertutup rapat, ada api penerangan, tidak terdengar juga suara apa-apa di dalam rumah itu. Giyok Yau tidak sabar. Ia menolak pintu pagar, terus ia nyeplos masuk. Ah, bocah ini seruban Liang di dalam hati. Ia khawatir. Dia sungguh besar nyalinya Giyok Yau maju terus ke depan rumah. Ia melihat kedua belah daun pintu tertutup, ingin ia memasuki rumah itu. Maka ia siapkan jarumnya di tangan kanan, sedangkan tangan kirinya dipakai meraba daun pintu itu, untuk ditolak menjeblak hingga terpentang. Kiranya pintu itu tidak dikunci atau dipalang. Waspada, Nona Ban Liang berbisik, mendampingi Nona itu. Giyok Yau khawatir dihalangi si jago tua, ia masuk terus. Mendengkol jago tua ini tetapi ia membungkam, ia terus mengikuti. Apakah ada orang? Tanya si Nona suaranya dingin, dan jarumnya tersiapkan. Tidak ada suara apa-apa dari dalam, walaupun pertanyaan telah diulangi hingga beberapa kali Ban Liang turut merasa heran, Maka ia merogoh sakunya, mengeluarkan sumbu, yang ia terus kibaskan, buat menjalankannya. Di antara sinar api tampak meja di dekat jendela. Meja ini penuh debu. Itulah pertanda bahwa gubuk telah lama dikosongkan dan tak pernah ada orang yang mendatangi. Sudah lama tidak ada bekas-bekas manusia di sini, berkata si Nona. Ban Liang pergi ke pojok untuk mengetuk-ngetuk. Katanya, pintu ruang dalam tanah masih ada, coba kita buka dan lihat dalamnya berkata pula si Nona. Ban Liang memegang daun pintu dan menariknya. Pintu itu terbuka dengan mudah, dari dalamnya menghembus dan denak. Ruang dalam tanah ini juga sudah lama dikosongkan, kata si jago tua itu. Mari kita masuk untuk melihatnya, si Nona mengajak. Ban Liang mengangguk. Nona tunggu di sini untuk menantikan aku. Aku yang masuk, ah, aku yang masuk lebih dulu kata si Nona. Tanpa menanti jawaban, Giyok Niau melompat turun ke dalam lubang, yang merupakan pintu untuk ruang di dalam tanah itu. Hati Ban Liang tidak tepat, ia segera melompat turun menyusul si Nona itu. Selekasnya dia menginjak tanah, Giyok Niau bertindak turun. Sumbu si jago tua sudah habis, maka ia mengeluarkan dan menyalakan yang lainnya. Dengan bantuan cahaya api, mereka bisa melihat ke sekitar kamar. Di dalam situ tampak belasan peti mati, yang teratur berbaris. Benar-benar mereka sudah pindah kata Ban Liang tak gembira. Giyok Niau menghampiri sebuah peti mati. Loo Chiam Poe, maukah kau membuka satu peti untuk melihat isinya? Ia tanya. Boleh kita lihat, tapi jangan kita sembrono sahut orang tua itu. Kali ini Nona Tio tidak membawa adatnya, bahkan ia mundur dua tindak. Loo Chiam Poe berbuat bagaimana? Tanyanya. Ban Liang mengangkat tinggi apinya, ia mengawasi tajam ke arah peti mati-peti mati itu. Di atas peti mati ketiga ada sisa sebatang lilin yang mengulur tangannya, mengambilnya untuk disulut. Hanya ketika diletakkan pula, ia meletakkannya di atas peti mati yang kedua. Nona, siapkan senjatamu pesannya siap buat segala sesuatu. Debu di atas tutup peti mati itu tebal sekali, andai kata ada orangnya, dia pasti sudah lama menjadi mayat kata si Nona. Dunia Kang Ong banyak kegaibannya, Nona, berkata si orang tua. Tidak dapat kita tidak siap-siaga. Silakan Nona bersiap dengan senjata rahasiamu, aku akan buka peti mati ini. Asal ada sesuatu gerakan, segera Nona menghadapinya, giyok-giau tertawa hambar. Aku percaya pasti, kalau peti itu ada orangnya, mesti orangnya sudah mati katanya pula. Kalau loociampoei begini kecil hati, baiklah aku menerima perintahmu Ban Liang berkata dingin, aku cuma memperingatkan kau, Nona si Nona mengulur keluar lidahnya. Eh, kau mengajari aku? Tanya dia. Mengajari tidak Nona, aku cuma memberitahu orang tua itu berkata. Di dalam dunia Kang Ong ada laksa antipudaya, Nona tidak boleh terlalu berbesar hati berkata begitu. Orang tua itu melangkah mendekati peti mati itu, dengan hati-hati ia mengajukan tangan kanannya, diletakkan di atas tutup peti. Setelah itu, ia mengerahkan tenaganya. Mendadak saja ia menolak dengan keras sambil ia melompat mundur selekasnya tutup peti tergeser terbuka, ada sesuatu yang berbangkit sama sekali di luar dugaannya giyok-giau maka ia terkejut. Ban Liang pun heran. Tapi si Nona tabah, tak menanti sampai ia dapat melihat tegas tangan kirinya sudah diayun, maka menyambarlah suatu sinar kuning emas ke arah benda itu dan mengenai dem tepat, hingga terdengar suara nancapnya. Baru setelah itu, Nona Tio dapat melihat tegas. Itulah sebuah tengkorak berikut kerangkanya yang lengkap heran kenapa tulang belulang dapat bangun berdiri. Katanya, alisnya berkerut. Ban Liang mengawasi tajam. Ia melihat kerangka itu diikat kepala bagian dalam tutup peti mati, karena tutup itu terbuka, kerangka itu jadi tertarik bangun duduk hektometer Sinona mengeluh. Kukira benar kerangka manusia dapat bangun sendirinya, kiranya dia diikat dengan kawat. Ban Liang mendekati peti mati itu. Ia bersiap siaga. Lebih dulu ia mengawasi bagian dalam peti mati, baru kepada kerangkanya. Ia menatap mengawasi tajam, seperti ada sesuatu yang aneh dilihatnya. Segala kerangka manusia, ada apa sih yang bagus dilihat? Berkata Giyokyau. Tulang belulang ini aneh. Berkata si jago tua. Apanya yang aneh? Tanya si Nona. Kenapa aku tidak melihatnya? Coba telitikan, Nona bukankah kurang beberapa batang tulang iganya? Giyokyau mengawasi. Benar pada dadanya si kerangka kurang masing-masing dua batang tulang rusuknya. Mungkin sudah terlalu lama, tulang itu copot dan jatuh ke dalam peti, katanya. Jikalau benar copot sendirinya, tak seharusnya cuma copot dua batang. Lihat saja di dalam peti toh tak ada tulang rusuk lainnya. Sebelum Giyokyau berkata pula, mereka mendengar suara Chiu Cheng, Saudara Ban, Nona Tio dimanakah kamu? Kami berada di dalam ruang bawah tanah Ban Li yang menjawab. Kamu tak kurang suatu apa, bukan? Kami semua baik-baik saja di lain detik tampak O. E. Ho Chiu Eloo memasuki bawah ruang tanah itu bersama dua orang pengikutnya. Dia heran menyaksikan kelakuan si jago tua dan si Nona, yang tengah mengawasi kerangka di dalam peti mati itu. Kenapa tak ada orang di sini? Tanyanya. Ya, tinggal segala peti mati sahut Ban Li yang. Coba Saudara tengok tengkorak itu, Hek Tomekar, segala tengkorak apa sih yang bagus dilihat? Berkata pula Giyokyau dingin Chiu Cheng bertindak mendekati, ia mengawasi. Segera perhatiannya sangat tertarik. Nona Tio mendongkol menyaksikan kelakuan dua orang itu, maka ia menghampiri sebuah peti yang lainnya. Saudara Chiu, tanya Ban Li yang, kau lihat keempat tulang rusuk yang hilang itu. Apakah orang ambil di masa mayat ini masih hidup? Chiu Cheng mengawasi tajam. Memang, sahutnya. Tulang-tulang itu dicopot semasa orangnya masih hidup, demikian juga anggapanku, Ban Li yang berkata. Pengah dua orang ini berbicara itu, mereka mendengar suara tajam dari Giyokyau. Nona itu yang menjerit tertahan, tampak lagi berdiri melongo di depan sebuah peti mati yang tutupnya telah terbuka. Nampak sesuatu di dalam peti mati itu, Chiu Cheng segera menghampiri. Ada apakah? Tanyanya. Lihat orang itu jawab si Nona. Dia sudah mati atau masih hidup? Sungguh ruang dalam kamar itu sangat menyeramkan. Sudah banyak peti matinya, ada tengkorak manusia dan kerangkanya, juga sekarang ada penghuni peti mati yang entah masih hidup atau sudah mati. Api berkelap kelip kalau orang yang bernyali kecil yang berada di dalam ruang seperti itu Chiu Cheng batuk-batuk. Di dalam suasana sangat menegangkan itu, orang mesti berkepala dingin. Ia mentekati peti mati untuk mengawasi tubuh rebah tak berkutik lagi. Orang itu adalah seorang yang bertubuh besar dan mukanya berewokan. Dia rebah dengan mati, terbuka dan bercahaya seperti mati orang hidup, demikian juga parasnya. Oe Ye Ho Chiu Eloo menggelengkan kepala. Sungguh aneh-sungguh aneh serunya. Apakah yang aneh? Tanya Ban Liang, yang bertindak menghampiri. Orang ini mestinya telah berdiam lama di dalam peti mati ini, mengapa tubuhnya tidak rusak? Kata Chiu Cheng. Ban Liang pun heran, dia mengawasi tajam. Tubuh orang ini telah diberi obat, katanya kemudian, maka juga, eh tiba-tiba ia berseru, lalu berhenti setengah jalan. Kenapa, saudara Ban? Tanya Chiu Cheng, menatap. Dia heran sekali. Saudara Chiu, kau kenaikah orang ini? Jagotua itu balik bertanya Chiu Cheng mengawasi mayat itu, kali ini luar biasa perhatiannya. Ah serunya, mukanya berubah. Inilah Sin Kun Hao Yan Kun, ketua dari Pat Kua Pei. Benar-benar dia Ban Liang membenarkan ia ingat baik-baik Hao Yan Kun, sitangan malaikat Sin Chiang dari partai Pat Kua Pei. Mungkin tempat ini suatu cabang dari Mok Yong Sin Kun? Kata Chiu Cheng menghela nafas. Saudara Chiu, kau sudah lama berdiam di dalam seng kiong, kedudukanmu pun tinggi, berkata Ban Liang. Andai kata kau tidak tahu jelas mengenai Seng Kun, mestinya kau ketahui banyak tentang rahasia-rahasianya. Dapatkah kau melihat kalau-kalau di sini ada sesuatu tanda atau lambang dari Seng Kiong? Chiu Cheng meminjam api, dengan itu ia menyului ke sekitarnya. Akhirnya, ia menggeleng-geleng kepala. Aku tidak melihat apapun juga, katanya. Ban Liang menarik napas mas Gul. Kalau nona Hoan berada di sini, pasti tidak akan dapat melihat sesuatu, saudara Ban. Semoga kau tidak mencurigai aku, berkata Chiu Cheng, sungguh-sungguh. Ingin aku jelaskan siapa masuk menjadi anggota rombongan Seng Kun, tidak saja ia dikekang dengan pelbagai macam peraturan supaya orang tak dapat jalan untuk berontak atau berhianat terhadapnya, juga kecuali tugasnya sendiri dia dilarang mencampuri tugas atau urusan lain orang, pantang tanya ini dan itu. Aku menjadi O.E.L.Yong Tong Chu, bawahanku ada beberapa ratus orang, di antaranya ada kira-kira 70 yang ilmu silatnya baik, kedudukanku bukannya tak penting, tapi kecuali tugasku, aku tidak tahu apa-apa mengenai Seng Kiong. Bahkan kami juga tidak jelas mengenai keadaan kaum rimba persilatan seumumnya, jikalau begitu, tak peduli siapa, Seng Kun tidak mempercayainya? Memang, Tong Chu-Tong Chu lainnya sama dengan aku, apa yang mereka ketahui sangat terbatas. Sebegitu jauh yang aku ketahui, orang-orang yang suka diajak berunding dalam urusan rahasia oleh Seng Kun cuma kira-kira lima orang, bagaimana dengan Seng Kiong Hoa Siang? Giyok-Yok tanya. Agaknya dialah istimewa. Biasanya Seng Kun muncul dengan pelbagai macam wajah, selama itu kebanyakan Hoa Siang mendampinginya. Rupanya Hoa Siang mengetahui rahasia tak sedikit. Chiu Tai Hiap tidak tahu banyak percuma menanyakannya, berkata si Nona, berpaling kepada Ban Liang. Dia bicara sekerepolos, seenaknya saja. Ruang ini berdebut dan bergalasi, sudah lama tidak ada penghuninya, maka aku pikir baiklah kita bongkar semua peti mati ini untuk melihat isinya, mungkin di antaranya ada yang menyimpan sesuatu rahasia, Ban Liang setuju. Nona benar, sahutnya. Lo Chiampo'e terlalu memuji berkata si Nona, yang segera mengulurkan tangan kanannya membuka tutup peti yang ketiga. Di situ rebah seorang perempuan dengan rambut panjang, tubuhnya dikerobongi selimut sulam, matanya rapat. Hanya di antara cahaya api, wajahnya tampak seperti orang hidup, segar bagaikan bunga. Terang bahwa mayatnya telah dibalsem. Nona, apakah isi peti itu? Ban Liang bertanya. Dia tidak segera menghampiri. Seorang wanita, Giyok Yau jawab. Mayat seorang wanita. Ciu Cheng menegasi. Dia rebah dengan selimut sulam, matanya dirapati, tenang sekali tidurnya, hingga sukar dipastikan dia lagi tidur atau sudah mati. Ban Liang mendekati, habis mengawasi ia berkata. Nona mundur, aku hendak menyingkap selimutnya itu, Nona Tio menurut, dia mundur dua tindak. Si jago tua batuk-batuk, ia mengulur tangannya ke dalam peti mati. Ketika jeriji tangannya menyentuh selimut, mendadak ia menariknya kembali, sedang mulutnya ngoceh seorang diri, aku pikir tak usahlah kita menyingkap selimutnya. Dengan mengawasi mukanya saja, pasti kita akan ketahui dia masih hidup atau sudah mati, sambung si jago tua lagi. Berkata begitu orang tua ini mengangkat lilin, dibawa ke dalam peti mati, untuk didekatkan kepada muka wanita itu. Metu Nona itu tidak tertutup rapat seluruhnya, dan kulit mukanya putih-pucat hingga tak ada setetes jua darahnya. Saudara Ciu, apakah kau kenal wanita ini? Tanya ia sambil menoleh. Dan Ciu Cheng yang turut mengawasi, menggeleng kepala. Tidak kesahutnya, memberi penjelasan Ban Li yang menghela nafas. Rupanya dia sudah mati, seseorang rebah di dalam peti mati entah sudah berapa lama, mesti dia telah mati. Berkata si Nona, tak sabarankah sudah mengawasi setengah harian, apa begini saja yang kau lihat? Katanya, dan Ban Li yang batuk perlahan sebenarnya tak leluasa untuk aku menyingkap selimutnya, kata si jago tua akhirnya. Hektometer berkata si Nona, lebih baik akulah yang melihat nah, kalian mundurlah, si jago tua melengak lalu ia mundur. Memang ia ragu-ragu, orang itu wanita, tak peduli dia hidup atau mati, kalau tubuhnya telanjang, pasti ia lihat sendirinya. Perbuatan itu pasti kurang pantas juga. Giyok-giyok lalu maju, terus ia mengulur tangannya yang kulitnya putih halus, untuk menyingkap selimut. Dan baru ia melihat, ia sudah mundur parasnya berubah. Dialah seorang wanita hamil kata si Nona apa? Wanita hamil? Ban Li yang menegaskan berulang-ulang. Kalau begitu, dia pasti masih hidup, hanya anaknya, anaknya sudah, tenang, Nona, Ciu Cheng turut bicara, bicara lah perlahan-lahan wanita itu telah dibelek perutnya dan anaknya telah diambil sungguh kejam. Seru Ban Li yang sengit, Ciu Cheng bagaikan ingat sesuatu, ia diam berpikir. Ketika ia mau bicara, ia menarik nafas lega. Kemudian ia berkata seorang diri. Benar, benar, mesti ada sangkut pautnya, saudara Ciu, apakah katamu? Tanya Ban Li yang. Maukah engkau memberi penjelasan? Selama di Sengkiong, pernah aku mendengar orang bicara soal mengambil bayi yang umurnya sudah cukup tapi belum sampai lahir buat apakah bayi macam itu? Itulah tidak jelas bagiku. Sekarang ternyatalah tempat ini ada sangkut pautnya dengan Sengkiong Giyokyau menutup tubuh si wanita malang. Bagaimana kalau kita buka semua peti mati di sini? Dia sorankan. Pikiranmu bagus, Nona. Cuma kita harus bekerja dengan teliti. Giyokyau segera menggerakkan tangan kanannya. Ketika peti mati yang keempat terbuka dan ia melongok dalamnya, mengeluarkan seruan heran kecel peti mati itu kosong. Ban Li yang menghampiri, ia melihat peti mati kosong itu. Setelah itu ia mendekati peti mati yang kelima, yang ia terus buka tutupnya dengan tangan kanannya. Lalu ia melengah peti mati itu berisikan seorang pemuda beroman gagah, yang pun seperti masih hidup, yang luar biasa, yang sangat mengherankan. Potongan tubuh dan romannya mirip sekali dengan Coh Siau Pek bukan main kaget si jago tua. Setelah sadar segera ia mengulur tangannya untuk meraba dada dan nadi orang itu. Nadi dan jantung sudah berhenti bergerak-gerak. Tubuh itu pun sudah dingin bagaikan S. Giyok Yau heran melihat kawan itu tertegun. Apakah isi peti mati itu? Tanyanya. Loh Chiam Pue, kenapa kau diam saja? Nona, lihatlah lekas menjawab si jago tua. Nona Tio bertindak mendekati, selekasnya dia melihat ke dalam peti mati, dia pun melongooh, sungguh mirip, serunya. Tidak salah kata Ban Liang kemudian ilmu ketabiban dari Cheng Glelojin telah orang dapati seluruhnya orang pandai menyalin rupa orang lainnya. Aku mengerti sekarang berkata Giyok Yau dengan berbuat begini, menyalin romen muka orang, dia hendak mengacaukan penglihatan matu serta pendengaran kita. Tio Cheng heran, beberapa lama dia berdiam saja. Kau benar, Nona, Ban Liang berkata pula. Hanya kali ini dia tak berhasil, dia gagal. Kenapa dia meninggalkan semua mayat ini? Jago tua itu mengangkat tinggi lilinnya, ia tetap menyului. Bersama-sama Nona Tio, masih ia mengawasi mayat pemuda yang mirip dengan si Yau Pue itu. Sungguh mereka pandai, kata si Nona kemudian, menghela nafas perlahan. Coba mayat ini mayat, pasti kita sukar membedakan mana bengcu yang tulen dan mana yang palsu, inilah hebat berkata Ban Liang. Kita mesti lekas-lekas memberi kabar pada Nona Hoan, supaya ia cepat mengambil tindakan guna mencegah terlaksananya akal bulus pihak lawan ini, Giyok Yau membenarkan pikiran orang tua itu. Mari kita coba cuka peti mati yang ke-6, si jago tua berkata kemudian anehnya, entah obat apa itu yang mereka gunakan, kata Nona Tio, yang terus mendekati peti mati ke-6, untuk segera diangkat tutupnya. Lagi-lagi si Nona kaget peti mati itu ada isinya, dan isi itu ialah sengsupuan Ban Liang, hanyalah Ban Liang ini rebah tak berkutik, mati bagaikan hidup. Ban Lo-o-ciam-poe, lekas liat seru si Nona orang ini sangat mirip dengan Lo-o-ciam-poe Ban Liang menghampiri untuk mengawasi mayat itu, lilinnya didekatkan ia lalu mengerutkan alisnya. Li-hai-li-hai, serunya kagum. Sungguh li-hai kepandainnya. Tidak ku sangka kepandain dari Ceng Gle Lo-o-ciam telah digunakan orang untuk maksud sejahat itu Ciu Ceng, yang turut mengawasi mayat itu, menggeleng-geleng kepala. Giyok Yau yang telah hilang herannya, memuka lain-lain peti mati lagi, hanya kali ini, ia tak usah bertegang hati semua sisa peti mati itu kosong tak ada isinya. Mari kita pergi, Ban Liang mengajak. Tak dapat kita berdiam lama-lama di sini. Tempat ini harus dibakar musnah menurut aku, Ciu Ceng mengusulkan. Baik kita minta Nona Hoan datang kemari untuk ia menyaksikan sendiri, agar kemudian ia dapat memikir bagaimana harus berdaya menghadapi lawan yang li-hai itu. Tak usah, kata Ban Liang. Kita pulang dan memberi keterangan kepada Nona Hoan, itu pun sudah cukup. Maka bertiga mereka berkumpul jadi satu, si jago tua bersiap untuk mulai menyulutkan lilin tetapi. Mendadak saja di mulut jalanan keluar mengepulah debu hebat menyusuli suatu suara barang berat jatuh ke tanah, ketika tiga orang itu telah tertutup pintu bersih. Sebab itulah pintu rahasia, yang jatuh dengan mendadak menutup jalan keluar itu selagi suasana sangat mengagetkan itu, juga dengan mendadak itu mereka mendengar suara tawa yang menyeramkan dan menggiriskan hati, hingga bulu Roma mereka berdiri Ban Liang dapat lekas menenangkan hatinya. Dia meletakkan lilin di atas peti mati. Siapa? Ia menanya. Sebagai jawaban terdengarlah suara perlahan dari menggelindingnya roda-roda dari sebuah kereta, yang muncul dari sebuah pojok yang tak diperhatikan mereka itu. Ban Liang menoleh dengan cepat. Maka mereka melihat kereta itu, sebuah kereta yang dijalankan dengan bantuan kedua belah tangan, duduk seorang tapa daksa yang aneh romannya selain dia telah kehilangan dua belah kakinya dan rusak wajahnya, tubuhnya pun kurus kering dan tangannya bagaikan linting. Dengan kedua tangannya yang kecil itu dia membuat keretanya berjalan perlahan di mata giyoknyao, romen orang itu lebih menakutkan daripada mayat-mayat di dalam peti mati tadi, hingga walaupun dia bernyali besar, ia toh mengeluarkan seruan tertahan dan mundur dua tindak. Berhenti membentak Chiu Cheng, yang terus menyiapkan pedangnya. Si tapa daksa itu menghentikan keretanya, lalu dia berkata, Chuan Tuan, jikalau kamu membunuh aku, kamu pun jangan memikir lagi untuk dapat keluar dari dalam tanah ini, kamu bakal mati kelaparan, hingga penderitaan kamu tak akan kalah hebatnya daripada penderitaanku. Si tua berkata begitu, dia tertawa, suaranya sangat membuat hati orang berdebar. Ban liang batuk-batuk, kau siapa Tuan? Tanyanya sabar, kenapa kau berada di sini? Mengapa kau bercacat begini? Orang itu tertawa dingin, aku si tua tak perlu prihatin kamu katanya ketus. Dia bercacat tapi tabiatnya aneh pikir ban liang ia menyabarkan diri dan bertanya pula selayaknya saja aku menanyakan kau. Chuan tak ada maksud jahat dari kami, orang itu menyapu ketiga orang itu, sinar matanya mencilak bengis. Andai kata kamu bermaksud jahat, habis mau apa kamu? Tanyanya, apa yang kamu bisa bikin? Tabiat giyok yao mulai kumat. Hei, kau pakai aturan atau tidak? Tegurnya, jikalau orang di kolong langit kenal aturan tak akan aku bercacat begini kata orang itu keras. Toh bukan kami yang menganiaya kamu berkata Nona Tio orang itu menatap bengis kepada si Nona. Kau benar juga tapi sekarang ini cuma terhadap kamu yang aku bisa membalaskan sakit hatiku kenapa begitu? Toh bukan kami yang menyiksa kamu berkata pula giyok yao. Jikalau kamu bakar tempat ini, bukankah kamu akan membuat aku mampus? Kata orang tua itu gusar. Di waktu kami mau membakar, kami tak tahu adanya kau di sini giyok yao menerangkan. Sianeh menghela nafas. Kau benar juga katanya, akhirnya. Sayang sudah terlambat, kenapakah terlambat? Ban liang tanya. Telah aku lepaskan pintu rahasia itu bukankah itu berarti terlambat kau memang telah menurunkannya? Kata giyok yao tapi apakah kau tak bisa mengangkatnya naik pula orang aneh itu menggeleng kepala? Tidak sahutnya. Mereka itu mengatakan kepadaku, asal pintu sudah diturunkan, tak dapat diangkat naik pula bagus betul teriak si Nona gusar. Biarlah, kami temani kamu mampus dibakar. Hendak aku lihat, kalau kita semua mampus, apakah fakadahnya untukmu mendadak saja? Orang aneh itu tertawa terbahak-bahak. Hanya suara tertawa itu tak sedap untuk telinga, tawa itu bagaikan suara burung malam yang mengulung sedih. Giyok yao gusar sekali, hendak dia membentak tapi mendadak tanpa siorang tua mengucurkan air metu deras, terus tawanya berubah menjadi tangis. Sendirinya hati si Nona menjadi berubah tak tenang, lalu timbul rasa kasehannya. Ia menghela nafas duka. Sudah, jangan menangis, ia menghibur. Kau telah dianiaya orang menjadi begini rupa, karena tanpa kau sadari, kau telah menurunkan pintu rahasia itu. Kau berbuat di luar tahumu, tak usah kau berduka, orang tua itu berhenti menangis. Eh, anak perempuan, hatimu baik, katanya yang berubah lagi suaranya, tak kasar seperti semula. Mari kau akan aku ajari kau beberapa jurus ilmu silat Giyok yao melengat. Kau aneh pikirnya, kau bercacat, kedua kakimu telah dikutungi orang, setiap saat keselamatan jiwamu tak terjamin, bagaimana kau hendak mengajari aku ilmu silat. Tapi metesitua mengawasi tajam, agaknya ingin sangat ia memberikan pelajarannya. Melihat itu, tak tega hati nonatio. Terpaksa ia memberanikan diri bertindak menghampiri. Sedikitnya ia jari juga. Ban liang pun heran, hingga ia berkata, Tuan, kau bercacat, syukur kau masih hidup. Jikalau kau bukannya memiliki kepandaian luar biasa, mana dapat kau mengajari orang ilmu silat? Orang tua itu menengadah langit-langit rumah dalam tanah itu. Dia berpikir keras. Inilah karena loolap yang harus disesalkan, berkata dia. Tapi ia menyebut diri Elohu, si orang tua, sekarang ia menukarnya dengan loolap. Loolap ialah sebutan diri untuk pendeta buddhis yang sudah tua. Loolap telah menerima murid yang tidak keruan hingga loolap berkesusahan begini rupa. Ah, tahun-tahun dan bulan-bulan, telah loolap lupakan. Musim panas dan musim dingin telah berganti-ganti, bulan dan matahari telah berputar-putar. Jikalau loolap ingat-ingat, mungkin belasan tahun sudah berlalu, kembali ban liang dibuat heran tuan, kau menyebut diri loolap sebenarnya siapakah kau? Ia bertanya. Si orang tua menatap pula ketiga orang itu, bergantian dari ban liang kepada Giyok Yau dan Ciu Cheng, lalu kepada si jagot tua lagi. Jikalau loolap sebut nama Suciku, mungkin kebanyakan orang rimba persilatan mengenalnya, sahutnya. Tolong Suhu menyebut nama Sucimu itu. Ban liang minta. Sebutan Suci loolap ialah Honin, Honin Taisu, ban liang meneruskan heran tidak salah sahut orang tua itu. Loolap memang Honin jadi Suhu ialah Honin Taisu, ketua Gobi Yep yang dahulu. Si orang tua menatap, mungkinkah di dalam rimba persilatan di zaman ini ada lain pendeta yang bernama Honin? Dia tanya. Tetapi, bukankah Suhu sudah lama menutup mata? Ah, dengan nasib begini, sahut pendeta itu. Memang, loolap hidupun seperti sudah mati, bukankah Suhu telah terbinasa di puncak yang inhang di gunung Pekmasan? Ban liang bertanya pula, melip. Ini disebabkan herannya yang tak habisnya. Sinar kedua mata pendeta itu memain tajam dia menatap jagot tua itu. Kau siapakah, Tuan? Tanyanya. Sekarang dialah yang balik bertanya oleh karena ia percaya keterangan pendeta itu, hingga ia mengetahui bahwa dialah ketua Gobi Yep yang tersohor, yang harus dihormati Ban liang. Merubah sikapnya sebelumnya menjawab, ia mengangkat tangannya untuk memberi hormat. Aku yang rendah ialah Ban liang, sahutnya, sabar. Akulah yang dunia Kang Ou sebut Seng Su Po An, Hanin mengawasi, agaknya ia berpikir. Rasanya pernah loolak mendengar namamu ini, katanya. Ah, Ban liang mengeluh, Tai Su, semua orang rimba persilatan mengagap Tai Su bersama-sama ketua-ketua Siao Lim Pai, Bu Tong Pai dan Hong Tong Pai, telah terbinasa di puncak yang inhang karena mana telah terbit gelalombang dasyat, yang menyebabkan rombongan Pek Ho Bun terbinasakan sebab di dalam waktu satu malam, mereka sudah dibasmi habis oleh orang-orang liahai dari sembilan partai besar serta keempat Bun, ketiga We E, kedua Pang. Peristiwa itu diketahui oleh dunia tetapi Tai Su, apakah Tai Su tidak tahu? Di dalam rapat Dian In Hang pada bulan 7 tanggal 15 itu memang loolap turut hadir, berkata pendeta dari Ngo Dye San itu, akan tetapi waktu itu loolap telah direbohkan dan tak sadarkan diri dengan pengaruh HLO yang mengandung obat pulas, setelah mana loolap terus disiksa dan dikurung hingga selanjutnya loolap mesti hidup di tempat ini di mana tidak tampak langit. Sebenarnya ada apakah sangkut pautnya loolap dengan Pek Ho Bun itu? Sungguh suatu penasaran yang hebat berkata Ban Liang. Ah, sayang Beng Cu tidak ada di sini, siapakah Beng Cu itu? Ciu Cheng tanya. Coh Siao Pak orang satu-satunya kaum Pek Ho Bun yang masih hidup setelah dikepung-kepung musuhnya yang kejam yang memusnahkan Pek Kipo Ciu Cheng bagaikan baru sadar. Ia menepuk belakang kepala. Adakah dia itu anak muda yang terluka? Tanyanya, tidak salah hoh, saudara ban seru si jenjang kuning, mengeluh dan penasaran kenapa saudara tidak tadi-tadi memperkenalkan aku padanya hingga sampai sebegitu jauh aku jadi sudah berlaku kurang hormat padanya. Sekarang ini, Giyok Yau menyela, paling perlu memikirkan dahulu untuk keluar dari ruang dalam tanah ini. Jika kita tak bisa keluar Pek Uma kita ketahui siapa sin kun itu nona benar, berkata Ciu Cheng. Tai Su, Ban Liang tanya si pendeta, kenapa Tai Su berdiam di sini? Tentu juga ada sebabnya yang luar biasa atau menarik hati, bukan? Han In Tai Su mengangguk. Itulah hal yang banyak minta waktu untuk menceritakannya, sahutnya. Benar, berkata Ban Liang pula. Sekarang paling benar kita bicara soal keluar dari kurungan ini. Apakah Tai Su tahu jalannya? Sebegitu jauh yang loolap tahu, tidak ada jalan buat mengangkat atau menyingkirkan pintu besi, sahut Han In Mas Gul. Ban Liang bertindak mendekati tembok. Ia mengetuk-ngetuk beberapa kali, terus ia menjeleng-gelengkan kepala. Tembok ini sangat tebal dan keras dan terpendamnya sangat dalam. Nampaknya sangat sukar buat keluar dari sini, Ciu Cheng memandang tajam pintu besi itu tapi aku percaya pasti ada rahasianya untuk membuka pintu ini, katanya. Asal kita berlaku sabar mencari pesawat rahasia itu, Ban Liang menghela nafas, matanya mengawasi sisi lilin-lilin ini paling tahan juga kira-kira sesantapan nasi. Selekasnya lilin habis atau apinya padam, ruang ini bakal menjadi gelap. Gulita hingga lima buah jari tangannya pun tak akan tampak lagi. Di dalam gelap bagaimana kita bisa mencari alat rahasianya? Pasti sukar, Han In juga menghela nafas. Ketika mereka meninggalkan loolap di sini mereka menyediakan banyak sekali bahan makanan, katanya, sekarang sisa barang makanan itu masih ada, buat kita, cukup untuk beberapa hari lagi. Berkata begitu, pendetat tua ini mengawasi Giyok Yau, kemudian ia melanjutkan pula sebenarnya, selama 10 tahun lebih, mereka telah memindah-mindahkan loolap tak putus-putusnya, baru paling belakang loolap dipindahkan dan dikurung di sini. Sesungguhnya hidup semacam ini membuat orang putus asa, lebih baik mati daripada hidup tersiksa. Tetapi kalau loolap masih belum dekat menghabiskan jiwa tuaku ini, karena masih ada sesuatu yang belum terlampiaskan, ban liang batuk-batuk, asal kita dapat makan beberapa hari lagi, jangan kita berputus asa, katanya. Aku percaya nona hoan dapat menolong kita keluar dari sini. Maka itu, Taisu, lebih baik Taisu menutur dahulu tentang dirimu mereka itu mengurung dan menyiksa loolap. Maksudnya ialah untuk memaksa loolap memberitahukan mereka rahasia ilmu silat istimewa dari Ngo B.Y.P. Apakah Taisu masih ingat siapa atau siapa-siapa yang memaksa Taisu itu? Tanya Chiu Cheng menyela, turut bicara. Pemimpin mereka itu sering muncul dengan bermacam wajah dan dandanan, sebentar dia berjanggut, sebentar dia menjadi seorang pemuda, walaupun begitu, loolap telah mencoba perhatikan sesuatu menjadi ciri-cirinya. Nyatanya di alas satu, dan beberapa puluh macam penyamarannya itu hanyalah untuk mengelabungi mata orang guna membuat orang bingung karenanya ban liang menghela nafas. Jikalau begitu benarlah Seng Kiong Sin Kun itu ada manusianya katanya. Dapatkah Taisu ingat ciri-ciri orang itu? Karena dia biasa menyamar itu, loolap jadi memperhatikan gerak-geriknya, semangatnya menjawabnya Hanin, asal loolap dapat melihat dia bicara dengannya beberapa patah kata, pasti loolap mengenalinya, katanya. Terima kasih telah menonton!